Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya itu di materi kelas 11 terkait dengan biosfer Yang mana materi sekarang adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia Nah sebelum kita mengetahui persebaran wilayah flora dan fauna yang ada di Indonesia Langkah baiknya kita mengetahui sejarah singkat dari flora dan fauna di Indonesia itu sendiri Yang mana berdasarkan sejarah geologinya Indonesia itu yang paling rumit di dunia Yang mana sejarah pembentukan kepulauan di Indonesia itu bermula pada 200 juta tahun yang lalu Pada saat itu dunia terdapat hanya dua benua yang besar yaitu benua laurasia di belahan bumi utara Dan kemudian ada benua gonwana di belahan bumi selatan Nah flora dan fauna kekas di Indonesia itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Alfred Russel Wallace Alfred Russel Wallace mengatakan bahwa Indonesia memiliki pertemuan dua wilayah biogeografi utama Yang pertama yaitu wilayah oriental dan wilayah australis Dan dia membagikan tiga tipe di wilayah Indonesia Yang pertama itu tipe wilayah barat atau yang dikenal dengan wilayah asiatis Kemudian ada tipe Indonesia tengah atau yang dikenal dengan peralihan Kemudian ada tipe Indonesia timur atau yang dikenal dengan wilayah australis Oke untuk mengetahui lebih lanjutnya kita pahami satu persatu Yang pertama itu tipe Indonesia bagian barat atau yang dikenal dengan wilayah asiatis Tipe fauna disini memiliki kesamaan dengan hewan daratan Asia Karena letaknya yang dekat dengan benua Asia Seperti Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia yang lainnya Hal ini disebabkan oleh dahulunya wilayah barat Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Dan yang pernah bersatu dengan daratan Asia Contoh fauna yang ada di daerah asiatis ini adalah Gajah, Harimau, Tapir, Badak, Rusa, Orangutan, Beruang, Macen Tutul, dan Jenis-jenis Burung Ciri-ciri dari fauna asiatis itu sendiri yaitu Banyak terdapat mamalia Mamalia tersebut berukuran besar Contohnya seperti Gajah, Sumatera, Harimau, Sumatera, Tapir, Beruang, Madu Kemudian badak bercula satu Nah kemudian ada burung bersuara indah Banyak sekali jenis-jenis burung yang bersuara indah yang ada di Pulau Sumatera ini sendiri Dan kemudian banyaknya jenis kera Kita ketahui bahwa di Pulau Sumatera Dan Kalimantan Bahkan Jawa ada juga banyak sekali memiliki jenis-jenis kera Seperti Begantan Itu terdapat di Pulau Kalimantan Dan kemudian ada Orangutan Sumatera dan Orangutan Kalimantan Kemudian ada Owa Jawa Dan yang lainnya Sedangkan flora yang terdapat di daerah Asiatis ini Itu contohnya adalah Pohon Pinus Pohon Cemara Kayu Putih Rafflesia Arnoldi Dan Sulek Raksasa Karakteristik atau ciri-ciri dari flora Asiatis Itu ukuran pohonnya yang sangat besar dan berdaun lebar Kemudian ada tipe Indonesia Tengah Atau yang kita kenal dengan peralihan Pada tipe ini Disebut sebagai daerah peralihan Karena merupakan campuran dari wilayah Asiatis dan wilayah Australis Wilayah peralihan ini terdiri dari Pulau Sulawesi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Pulau Nusa Tenggara Dan kemudian ada Pulau Bali Contoh dari fauna yang terdapat di daerah Australis ini adalah Seperti Rafflesia Raksasa Itu ada Komodo Kemudian ada Walabi Anoa Kuda Dan Burung Maleo Ciri-ciri dari fauna Asiatis ini Mamalianya berukuran sedang Kemudian merupakan hewan khas Indonesia Seperti yang kita ketahui Seperti ada Burung Maleo Komodo Dan Anoa Itu merupakan Nyatang asli Indonesia yang tidak terdapat di wilayah lainnya Kemudian ada Kemudian flora Itu terdapat di daerah Asiatis Seperti pohon Ebony Ada pohon Akasia Ada kayu hitam Dan pohon Kenari Contoh dari flora Asiatis Atau karakteristik tumbuhan Asiatis ini Ukuran pohonnya yang berukuran sedang Kemudian yang ketiga Itu ada tipe Indonesia Timur Atau Australis Kenapa disebut dengan tipe Indonesia Australis Karena dahudunya Wilayah Tipe ini bersatu dengan pulau Dengan benua Australia Wilayah pada tipe ini adalah Seperti Pulau Maluku Kemudian pulau Papua Contoh dari fauna yang terdapat Daerah Australis ini adalah Seperti Burung Centrawasi Burung Kasuari Kangguru Koala Dan Kuskus Ciri-ciri Atau karakteristik fauna Australis Itu mamalianya berukuran yang kecil Banyak mamalia berkantung Dan kemudian banyak jenis burung yang berbulu indah Contoh mamalia berukuran kecil Itu adalah Seperti Armadillo Kemudian ada Dan Koala Dan kemudian ada Kangguru Dan juga mamalia berkantung Seperti kangguru, koala Dan yang lainnya Dan kemudian Contoh flora yang terdapat pada daerah Australis Itu ada Pohon cendana Ada pohon agatis Pakis Dan podacarpus Ciri-ciri flora dari Australis Ini ukuran pohon yang berukuran kecil Kemudian banyak tumbuh-tumbuhan yang indah Nah itu untuk wilayah Persebaran Flora dan fauna yang ada di Indonesia Sekarang kita masuk ke Persebaran flora dan fauna yang ada di dunia Jadi Persebaran tumbuhan atau persebaran flora di dunia ini Terbagi atas Tiga wilayah Dengan Iklim yang berbeda Seperti di daerah tropis Yang beriklim rendah Kemudian daerah subtropis Yang beriklim sedang Dan kemudian daerah kutub Yang beriklim tinggi Baiklah kita Masuk ke selanjutnya Untuk mengertai masing-masing Karakteristik dari Iklim-iklim Yang ada di Persebaran tumbuhan di dunia Yang pertama Itu jenis hutan Daerah tropis Yang pertama Ada hutan tropis basah Ciri-ciri dari hutan tropis basah Itu terdapat pada wilayah yang dilewati Garis katul istiwa Kemudian tipe vegetasi yang sangat lebat Kemudian dapat ditemukan dari dataran rendah hingga dataran tinggi Memiliki suhu udara 25 hingga 26 derajat celcius Jenis tumbuhan pada hutan hujan tropis adalah tumbuhan pemanjat, epifit, pencekik pohon, saprofit, dan parasit Hutan ini dapat ditemukan di lembah sungai Amazon seperti Teluk Meksiko, Karibia, Kolombia, Ekuador, dan sepanjang garis katul istiwa seperti Indonesia, India, Madagaskar, dan Sri Lanka Kemudian hutan yang terdapat pada hutan daerah tropis itu hutan tropis dengan irama musiman Ciri-cirinya seperti Hutan ini bergantung pada hujan musiman Keberadaan air merupakan faktor yang dominan Kemudian hutan ini terdapat pada daerah basah karena banyak musim hujan Hutannya terbuka dengan vegetasi yang tidak terlalu rapat Pepohonannya banyak menggugurkan daun Batang pohon pendek dan berbatang lebar Terdapat pada negara India, Myanmar, China, Indonesia, Australia, dan Amerika Kemudian terdapat juga hutan berduri Ciri-cirinya itu tumbuhan ini tahan hidup di daerah kering Surah hujannya rendah dan kemarauan tinggi Pohon berduri dan semak belukar berduri Hutan ini dapat ditemukan di Sudan, Laut Merah, India bagian timur, Afrika Barat, Daya, dan pedalaman Australia Kemudian ada hutan sabana Ciri-ciri dari hutan sabana Sabana ini merupakan padang rumput yang diselengi oleh tumbuhan tinggi Kemudian sabana didominasi oleh tumbuhan rumput Tersebar di daerah tropika dan subtropika seperti di Amerika Selatan Amerika Tengah dan Asia Gurun Australia Kemudian ada padang rumput Ciri-ciri dari padang rumput adalah terbentang dari daerah tropis hingga subtropis Memiliki curah hujan yang rendah yaitu 25 hingga 50 derajat celcius per tahun Persebarannya di daerah Australia, Hungaria, Rusia Selatan, Amerika Utara, dan Amerika Selatan Kemudian ada hutan bakau Ciri-ciri dari hutan bakau ini adalah tumbuhannya hidup di lumpur Kemudian tumbuhan ini tersebar di wilayah Indonesia seperti pantai Timur Sumatera, pantai Utara Jawa, Kalimantan, dan Papua Oke kita masuk ke daerah iklim sedang atau daerah subtropis Itu terdapat Terdapat empat Empat jenis hutan Atau jenis floranya Itu yang pertama hutan musim panas yang merangas Ciri-ciri dari flora atau hutan yang ada di iklim sedang ini Dari musim panas yang merangas itu adalah hutan daunnya hijau selama musim panas dan menggugurkan daunnya selama musim dingin Kemudian terdapat pada wilayah empat musim Pertumbuhannya dipengaruhi oleh matahari Tersebar di wilayah Eropa, Asia Timur, dan Amerika Utara Kemudian terdapat hutan pohon berdaun jarum di bagian utara Ciri-cirinya itu Hutan pohon berdaun jarum ini disebut juga hutan taiga Hutan ini didominasi oleh tumbuhan berdaun sempit seperti jarum Contoh seperti hutan pinus, larik, abis Tersebar di wilayah Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Amerika Serikat Kemudian ada hutan hujan di daerah iklim sedang yang panas Ciri-cirinya itu terdapat di sub-tropika Memiliki curah hujan yang tinggi merata sepanjang tahun Tumbuhannya selalu menghijau Terdapat di daerah Jepang, New Zealand, dan Chile Kemudian ada padang semak belukar Ciri-cirinya Semak belukar dengan ketinggian 25 cm Hidup di daerah yang sejuk dan basah Rumput-rumput ini terdiri atas tepa Tersebar di wilayah Rusia, Amerika Utara, Argentina, dan Afrika Selatan Nah, wilayah yang ketiga itu ada daerah kutub dan daerah yang tinggi Pada daerah kutub ini terdapat dua jenis flora atau jenis pohon Yang pertama itu ada tundra Ciri-ciri dari tundra ini kawasannya berada di sekitar kutub Yang tumbuhannya didominasi oleh lumut Terdapat lumut, rumput, dan bunga-bunga kecil Terdapat pada wilayah yang sedikit cahaya matahari Terdapat di daerah dataran rendah, daerah atik, dan liberia Kemudian ada tumbuhan padang semak kerdil Ciri-cirinya dapat ditemukan di lereng-lereng atau cekungan yang basah Tumbuhannya berupa gambut dan rawa-rawa Padang daerah antartika Vegetasi khusus berupa rumput vaskular Dumut kerak, dumut, dan alga Nah itu flora Dan sekarang kita masuk ke persebaran fauna yang ada di dunia Jadi persebaran fauna di dunia itu terbagi atas 6 tipe, ada tipe paleartik, ada tipe nyartik, ada tipe neotropik, ada tipe etopian, tipe australi, dan tipe oriental Oke kita bahas satu persatu Yang pertama kita bahas tipe fauna paleartik Ciri-ciri dari tipe fauna paleartik itu terdapat di bumi belahan utara Seperti Eropa, Afrika, lingkaran atik, Alaska, dan Asia Utara Jenis faunanya seperti beruang kutub, panda, rusak kutub, dan kucing kutub Nah yang kedua ada tipe fauna neotropik Ciri-ciri dari tipe fauna neotropik adalah tersebar di kawasan Amerika Utara, Greenland, sampai dengan daerah kutub Jenis faunanya seperti tikus yang berkantung di kurun Kemudian ada bison, kambing gunung, salamander, much ocean, dan koribo Kemudian yang ketiga ada tipe fauna neotropik Ciri-ciri dari fauna neotropik adalah tersebarannya di kawasan Amerika Selatan Kemudian ada di Amerika Tengah, dan ada di ke Pulau Hindia Barat Faunanya itu berupa ilama, armadilo, antelop, ikan piranha, kelelawar, dan kerah hidung merah Kemudian ada tipe fauna etiopia Ciri-ciri dari tipe fauna etiopia Itu pas sebarannya di sebagian besar kawasan Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab Contoh faunanya adalah kuda neil, derapa, zebra, singa, gajah Afrika, badak Afrika, burung untah, simpanse, dan gorila Yang kelima ada fauna oriental Tipe fauna oriental memiliki ciri tersebar di seluruh kawasan Asia Memiliki mamalia yang berukuran besar Contoh dari tipe fauna oriental adalah gajah, orang utan, banteng, badak, harimau, tapir, dan siama Nah yang terakhir ada tipe fauna Australian Memiliki ciri-ciri tersebar di wilayah Papua, Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau samudera pasifik Di tipe fauna Australia tidak terdapat mamalia Memiliki hewan yang berkantung Memiliki jenis burung berbulu indah Contoh dari fauna Australian Itu seperti kanguru, koala, dan burung cendrawasi Nah itu materi kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Dan maaf masih banyak kekurangan dalam video ini Karena masih banyak tipe-tipe pada peletakan nomor Dan tipe-tipe pada huruf Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Oke atas perhatiannya Terima kasih Wabila itafiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya